Ini juga investasi juga ya berupa kandang Walaupun nanti saat kita jual harganya turun Namun masih ada nilai jualnya Ketimbang kita membuat kandang dari kayu Ya ketika kita sudah tidak beternak lagi kita jual Maka nilainya akan turun Tidak ada harganya ya Kalau ini kita jual selama masih lengkap ya peralatannya Harganya bisa masih di atas 50% dari harga belinya Wow ada si Jose Nah ini kita baru beli kandang ya untuk menyimpan anakan Ini ada si Jose di dalamnya ternyata Uff di luar Ini nanti sebagai tempat untuk menyimpan anakan Oke kita turunkan dulu Jose kemerahin ayah dulu Iya dari situ aja ayah turun sendiri dulu Ya jangan awas jarinya Oke Oke Yuk bantu ayah yuk Kita angkat ke belakang yuk Oke gimana ini Ini nih 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 Ini tempat megangnya Oke Bisa Oke Jose bantu nih Eh tinggi tinggi Tidak kuat kayaknya nih Kurang tinggi Off Off Kurang tinggi nak Jose yang gak kuat Jose yang merah aja yang ngangkat ya yuk Ya Nih Jose langsung kemerahin aja Stabil ya Ya stabil aku Sawas jarinya ya Arahkan terus Ayo ikuti Terus Ayo bantu kemerah Ya tolong dibantu kemerahin lagi ya Bisa Gak kuat ngangkatnya Kuat lah Aku kan udah dewasa Oh udah dewasa Ayo coba Nah kan gak kuat kan Tingginya kurang Oh jangan diseret No 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 Gak boleh diseret rusak Ayo angkat Tinggi 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 lagi Tuh Jose yang di belakang Di belakang Jose Supaya bisa tinggi Ngangkatnya Awas Gak pakai sendal lagi Ayo Angkat tinggi 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 Ya Ini kalau Dia Gak kita suruh bantu Bisa nangis Terus Angkat tinggi tinggi Terahat dulu Gimana Capek gak Enggak Enggak Sudah dewasa Seperti aja Oke Angkat tinggi tinggi lagi Tinggi tinggi Terus Tinggi 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 nah Tinggi Oke taruh disini Oke Kita review dulu Kita review Nah teman-teman semuanya Ini kandang yang baru saya beli ya Ini nantinya tempat saya menaruh anakan Ya Supaya mereka lebih nyaman Lebih bebas Ya Sebenarnya ini Kandangnya ini masih kecil ya Namun Cukup besar Dengan kandang kotak yang Biasanya seperti itu Ini ukurannya sekitar Satu Dua Empat puluh Ini kita lima puluh ya Lima puluh kesini Kemudian ke bawahnya nih Tingginya nih Satu Dua Enam Jadi tingginya ini Ya Tinggi kandangnya ini Sekitar Sembilan puluh Sentimeter Kemudian Panjang ke belakangnya ini Sekitar Lima puluh Atau enam puluh Kemudian lebarnya ini Satu Dua Tiga Empat Delapan puluh ya Lebarnya delapan puluh Ya jadi satu kilan saya ini Kurang lebih sekitar Dua puluh sentimeter Ini ya Nah dengan kandang yang Lumayan besar ya Mereka ini nanti bisa saya pindahkan Dan merawatnya Lebih mudah Tuh banyak disana Ya Oke Oke kita coba dulu ya Kandangnya ini Dengan memasukkan nih Gampang nanti kita Tangkap lagi Oke hanya dites dulu Tes Kita lihat ya Kenyamanan Wih Asik Nanti kita ambil lagi ya Ini hanya tes Kita ambil lagi satu Halo Nah ini yang kita jahit kemarin Ya Sudah sembuh luka Sepertinya Tuh Sudah kering Ya Kita lihat Oke Kita tes Asik Tuh kan Lebih nyaman Nah teman-teman semuanya Ya Dengan kandang Yang lebih besar Ukurannya ini Ya Tadi saya bilang Ukuran Ke belakangnya Ya Sekitar 60 cm Kemudian lebarnya Sekitar 80 cm Dan tingginya 90 cm Ya Nah ini Ini saya tes dulu ya Ini masih belum saya taruh Posisi Kandang ini Belum saya buat tempatnya Yang jelas ada atapnya Karena kandang saya ini Berada di luar Ya Dan Inilah ya Anakan-anakan yang ada Tuh di atas sana Masih banyak antri Ya Mau masuk dalam kandang Oh ya Teman-teman semuanya Ya Jadi kandang ini Ya harganya Rp 550.000 Dan Ini ya Keuntungan dari kandang ini Selain ukurannya Lebih besar Daripada Kandang kotak Yang Biasa kita buat Untuk ternak Kandang ini Ya Selain ukurannya Yang Lebih luas Apabila kita Sudah berhenti Beternak Atau pensiun Kandang ini Masih bisa kita jual Ya Dengan status second Biasanya Di harga Rp 300.000 Rp 350.000 Masih bisa terjual Jadi selain kita Membeli untuk Anakan-anakan yang ada Di sini Ya Kita simpan di dalam Ini juga Investasi juga Ya Berupa kandang Walaupun nanti Saat kita jual Harganya turun Namun masih Masih ada nilai jualnya Ketimbang kita Membuat kandang Dari kayu Ya ketika kita Sudah tidak Beternak lagi Kita jual Maka nilainya Akan turun Tidak ada harganya Ya Kalau ini Kita jual Selama masih lengkap Ya Peralatannya Harganya bisa Masih Di atas 50% Dari harga belinya Oke Ini yang menjadi Pertimbangan saya Membeli Kandang kotak ini Nah saat kita Membeli Kandang kotak ini Ya kita Mendapatkan Tempat Makannya ini Ya ada 4 buah 1,2,3,4 Sana Kemudian Tenggerannya Dapat 2 Nah ini juga Ya Mereka lebih Leluasa Yang jelas ya Dengan kandang kotak Ukuran yang lebih besar ini Saya bisa Menyimpan Sekitar 20 Anakan Di sini Masih aman Ya mereka Masih bisa Bebas untuk Mengepakkan Sayapnya Ya Nih Oke Oh ya Sekilas Ini yang kemarin Ya Yang Temboloknya Bocor Ini masih ada Jahitan di Temboloknya Ya Kayak di sana Kondisinya Udah Sehat Ya Bukan teman-teman Semuanya Demikian ya Untuk kandang saya Yang baru ini Ya Yang baru saya beli Semoga ini Bermanfaat Dan teman-teman Bisa Mengambil Sisi baiknya Ya Seperti yang saya bilang tadi Ketika kita jual Ketika kita pensiun Dalam beternak Maka nilai jualnya Masih di atas 50% Oke Salam sukses Tetap semangat Joss Terima kasih